Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Senantiasa kita ucapkan Sebagai bentuk Kita bersyukur Berterima kasih pada Allah SWT Atau segala nikmat Yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita Sampai hari ini masih diberikan Kekuatan Masih diberikan semangat Semangat untuk apa? Semangat untuk belajar Semangat untuk Beribadah Jadi anak-anak semuanya Jangan lupa Kita senantiasa bersyukur Kepada Allah Salah satu caranya yang mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Anak-anak semuanya Sebelum misraan lanjutkan Misraan mau bernyanyi dulu Boleh ya? Dengerin suara misraan ya? Ya gak lama kok Ya Siap-siap Misra mau nyanyi dulu Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara Indah dalam kebersamaan Bersujud kepada Allah Bersyukur sepanjang waktu Setiap nafasmu Seluruh hidupmu Semoga diberkahi Allah Ya Itu anak-anak Ya Lagu yang menjadi pengingat Bahwa Senantiasa Kita itu harus bersyukur Kepada Allah Tapi Kira-kira Syukur itu apa toh? Ada yang tau gak? Syukur itu apa? Ayo Apa? Berterima kasih Betul sekali Bersyukur itu artinya Berterima kasih Berterima kasih kepada siapa? Berterima kasih Kepada Allah Kenapa kita berterima kasih Kepada Allah? Karena Allah Senantiasa Allah selalu memberikan Kepada kita semuanya Berbagai macam Kenikmatan Wah Kenikmatan itu apa? Misraan kenikmatan itu Allah memberikan Kenikmatan kepada kita semuanya Kenikmatan apa contohnya? Kenikmatan kita Bisa bersekolah Meskipun sekolahnya Online Kenikmatan kita bisa Bernafas hari ini Coba bayangkan Kalau bangun tidur Gak bisa bernafas Wah Ya Banyak sekali Kenikmatan-kenikmatan Yang Allah berikan Maka Sebagai bentuk Rasa terima kasih Kepada Allah Kita Bersyukur Salah satu caranya Dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah Kemudian Mister Kenapa sih kita harus bersyukur? Nah Kenapa kita harus bersyukur? Atau apa alasannya kita harus bersyukur kepada Allah? Yang pertama Bersyukur itu adalah perintah Allah Sama seperti kita diperintahkan oleh Allah Untuk sholat Kita diperintahkan untuk berzakat Kita diperintahkan untuk berpuasa Sama Sama-sama apa? Sama-sama perintah Allah Nah Ada Lagi Perintah Allah Selain sholat Selain puasa Selain zakat Dan Yang lainnya Yaitu apa? Perintah untuk Bersyukur Dalam Al-Quran A'udhu Billahi Minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wasyukuruli Wala takfurun Dan bersyukurlah kalian Kepadaku Dan janganlah engkau mengingkari Nikmatku Jadi Kita bersyukur itu Selain bentuk terima kasih kepada Allah Juga Karena itu Perintah Allah Sama seperti Allah memerintahkan kepada kita Untuk melakukan Ibadah yang lainnya Kemudian Alasan Bersyukur yang kedua Yaitu Allah akan menambah nikmat kita Apabila kita Bersyukur Jadi Allah sudah berjanji Memberikan hadiah Kalau kamu bersyukur Ingatlah Nanti Nikmatmu Akan Ditambahkan La'il syakartum La'azidannakum Dan apabila Kamu bersyukur Maka Nikmatmu Akan aku Tambah Siapa yang menambah nikmat? Allah Nah Jadi Banyak-banyaklah bersyukur Agar Allah Semakin menambah Kenikmatan Untuk Kita semuanya Yang ketiga Nikmat yang Allah berikan itu Sangat banyak sekali Dan Ketika Allah memberikan nikmat itu Allah tidak minta apa-apa Kepada kita Coba bayangkan Kalau kalian diberi sesuatu oleh temanmu Bisa jadi temanmu meminta Balasannya Tapi Allah minta Imbaran gak sama kita Kamu harus menunjukkan Apa gak sama kita Nah caranya Allah tidak meminta Apapun Cukup Ketika kita diberi nikmat yang banyak Kita mengucapkan syukur Alhamdulillah Nah Jadi tiga alasan itu Kenapa kita harus Bersyukur Nah terus bagaimana misrahan Caranya bersyukur? Caranya bersyukur Ada tiga Yang pertama Bersyukur Dengan Mengakui Bahwa Nikmat yang banyak ini Adalah Allah yang memberikan Jadi hati kita mengakui Oh ya Allah Semua nikmat ini adalah Allah yang memberikan kepada kita semua Jadi kita mengakui Bukan berarti nikmatnya dari orang lain Atau dari Selain Allah Tapi kita mengakui bahwa Yang Kita terima Semuanya adalah Pemberian Allah Kemudian Yang kedua adalah Dengan Melafalkan Atau mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu adalah Bentuk Cara kita bersyukur Dengan mengucapkan Alhamdulillah Dan yang ketiga adalah Menggunakan Nikmat yang Allah berikan Untuk beribadah Kepada Allah Kalian diberikan Bolpen yang bagus Diberikan Buku yang bagus Diberikan Laptop yang bagus Diberikan Handphone yang bagus Gunakan Untuk apa? Untuk mencari ilmu Gunakan Intika Zoom meeting Untuk mencatat Kemudian Untuk video call Dengan gurunya Mengaji lewat Zoom Atau lewat Video call Itu adalah Cara Untuk Mensyukuri Nikmat Allah Jadi ada Tiga ya Yang pertama Kita mengakui Hati kita Mengakui Yang kedua Kita ucapkan Alhamdulillah Yang ketiga Nikmat Allah Itu kita gunakan Untuk Kita gunakan Untuk hal-hal Yang diridui Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Itu anak-anak Untuk materi Misra An Pada sempatan Kali ini Tugas kalian di rumah Adalah Coba di cek Di worksheetnya ya Sudah Misra bagikan Worksheetnya Silahkan kalian Membedakan Mana yang merupakan Sikap Ikhlas Dan mana Yang merupakan Sikap Syukur Dengan memberikan Tanda Sesuai dengan Perintah yang ada Di Worksheet Demikian Dan misraans Mohon maaf Kalau ada hal yang kurang berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih